Perihal salah satu tim, Paslon Amin, ini beberapa hari yang lalu mengatakan jika terpilih Akan meninjau ulang soal pembubaran FPI, nah ini bagaimana tanggapan dari Kiai? Ini pasti ada kaitan dengan 212 ini, kita sudah menduga ke arah sana Dan bagi warga negara Republik Indonesia yang sadar dengan semangat dan nilai-nilai kebangsaannya Itu akan menolak seperti itu, mengapa? Karena FPI, antara HTI, kenapa harus dibubarkan? Memang harus Karena selama ini waktu itu, gerakannya itu sering memanipulasi isu-isu agama untuk kepentingan kekuasaan Dan tentu itu sangat berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa Konflik di tengah-tengah masyarakat bangsa Dan itu jelas tidak ada masalahnya Tuh, yang kedua FPI, HTI ini kan membawa meracuni generasi muda, meracuni masyarakat untuk berpikir jumut Artinya apa? Agama itu kan bukan untuk berpikir mundur Agama itu sebenarnya berpikir madu Mereka ini selalu berbicara kembali ke ideologi Ada khilafah, ada kemudian piagam Jakarta Padahal soal piagam Jakarta itu sudah final, sudah selesai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Seharusnya mereka itu berpikir bagaimana bangsa ini mengejar ketertinggalan di dunia ilmu pertahuan dan teknologi Di bidang ekonomi dan lain-lain Apalagi menyambut Indonesia Emas 2045 Hanya orang-orang yang berpikir jumut yang seperti itu Jujur saja dulu, saya itu simpatik sama Pak Prabowo Tapi kenapa tidak memilih Pak Prabowo? Karena itu lingkaran dekatnya itu orang-orang yang berpikir begitu Itu tanggapan saya Jadi ya FPP memang harus dibubarkan Siap ormas apapun yang berpikir seperti itu harus dibubarkan Karena negeri ini butuh aman, butuh nyaman, butuh kedamaian Isu-isu agama yang seperti itu isu-isu murahan Isu-isu yang menjebak masyarakat pada konteks pertikaian Jadi bukan dakwah, karena kalau dakwah itu adem Orang habis berdakwah itu mestinya pulang itu merasa diri banyak dosa Bukan kemudian marah-marah Nah itu pandangan saya Jadi ya kalau memang visinya begitu ya Masyarakat bangsa harus berpikir cermat Cerdas Mari kita jaga keutuhan Republik Indonesia ini Terima kasih Ya